Nah, terapinya, bagaimana terapi pasien bislipit berdasarkan klasifikasi ringan sedang tinggi dan sangat tingginya. Obat yang sering dipakai adalah golongan HMG-CoA retitase inhibitor. Siapa sih? Statin. Fungsinya apa? Menurunkan LDL. Target action dari statin adalah turunnya LDL. Nah, ketika seseorang itu kolesterol atau TG-nya naik lebih dari 200, tapi tidak sampai 500, kita evaluasi, kita terapi pakai statin. Nah, statin yang mana? Tergantung kategori pasiennya. Mau yang ringan, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Bentar ya, azan dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya dia LDL-nya, dia naik, kita turun ke LDL-nya, kita pakai statin. Pertama kali itu obat kalau bislipit pasti statin. Kecuali jika TG-nya udah lebih dari sama dengan 500, kita pakainya adalah langsung, Alhamdulillah diberalamin, vibrat ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada faktor resiko TG-nya lebih dari 500, kita pakainya statin dulu ya. Tuh ya, untuk menurunkan LDL. Sama modifikasi gaya hidup ya, therapeutic life change. Kalau misalnya dikasih statin, kita evaluasi satu bulan, kok nggak turun-turun, kita boleh tambahkan venovibrat ya. Hati-hati jika ditambah dengan genvibrosil. Kenapa? Kalau gorongan ini nih, efek sampingnya adalah myopati. Kalau kalian tambah dengan vibrat yang genvibrosil, dia akan jadi rhabdomyolysis. Pecah itu ototnya ya, kreatin ini ningkat banget ya. Jadi hati-hati ya. Tambahkan venovibrat aja, oke? Nah, kalau misalnya dia LDL-nya normal, yang tinggi adalah TG-nya doang, tadi sampai 500. Kalian nggak harus ngasih bagian satin ya, kasih aja vibrat. Tapi kalau HDL-nya turun banget, kalian boleh kasih niasin ya untuk meningkatkan HDL. Oh, boleh gini. Jadi nih misal, pasien datang, diselipit tuh kolesterolnya 300. Terus dia TG-nya 250, berarti kan dia nggak mengarah ke TG-500, maka pertimbangkan statin dulu. Statinnya yang mana? Tergantung faktor resikonya. Oh, misalnya nih dia faktor resiko yang sedang. Nah, nanti aku jelasin obat statinnya yang mana? Habis ini ada slide-nya. Oh, balik ke terapinya adalah statin dulu. Kalau sedang tuh biasanya adalah simpas 20 atau ator atau rosu. Nanti ator sama rosunya dosisnya 5 atau 10 gitu ya. Nah, terus nanti kalau di evaluasi sebulan kok dia nggak membaik? Ditambah dengan terapetik life change tuh, mengurangi kolesterol, mengurangi gorengan. Kok dia nggak membaik? Kita tambah dengan venovibrat ya. Jangan genvibrozil kalau bisa, karena dia faktor resikonya ditambah dengan statin itu jadi bom waktu ya. Dia jadi rapdomiolisis. Ototnya jadi pecah, kreatininnya jadi naik. Dia bisa gagal ginjal, kayak gitu. Oke? Tapi kalau dia datang, yang tinggi adalah TG-nya. Lebih dari sama dengan 500, langsung masuk fibrat. Oke? Kalau misal pasiennya HDL-nya turun banget sampai 10 atau 20, boleh kalian tambahin niacin atau asam nikotinat. Gitu. Gimana? Santi? Ada yang masih bingung? Nanti buat jenis statinnya aku jelasin abis slide ini. Niasin itu dikasih kalau pasien HDL-nya rendah. Kalau pasien cuma tinggi TG, HDL-nya normal ya. Nggak usah dikasih niacin. Ingat, kita menerapi pasien sesuai dengan kondisi dan hasil lem ya. Bukan menerapi sesuai patokan guideline. Kalau memang TG-nya aja yang tinggi, yaudah, diberat aja. Kita nggak usah kasih niacin. Tapi kalau misal nih, di kedua kondisi dia vibratnya, dia yang tadi dikasih dislipid, yang awal, yang dikasih statin. Terus ternyata membaik, tapi HDL-nya turun. Boleh kita tambah niacin. Atau pasiennya cuma dikasih vibrat nih, karena titiknya-nya tinggi banget. Ternyata HDL-nya turun. Ya boleh kita kasih niacin. Jadi niacin itu cuma tambahan aja kalau HDL-nya turun. Gitu, Santi. Jadi nggak ada patokan vibrat tambah niacin. Gitu, nggak ada. Jadi intinya udah gini aja. Jangan dibikin bingung. Niacin adalah tambahan jika HDL turun. Tidak ada hukum wajibnya untuk ngasih niacin. Aku cuma bilang niacin itu dikasih untuk yang HDL rendah aja. Gitu. Oke? Kalau misal dia dislipid biasa, pakainya statin dulu. Kalau dia yang luar biasa, yang lebih dari 500, pakainya adalah langsung vibrat. Gitu ya. Kalau vibrat ditambah dengan statin, itu ketika statin dievaluasi sebulan atau dua bulan nggak membaik, kalian udah dosis maksimal. Nah, boleh kasih vibrat. Oke? Nah, sekarang kita langsung nih ke pemilihan terapi statin. Kapan sih kita pakai yang low intensitas, pakai moderate, kapan pakai high? Nah, kalau yang low intensity, dia itu sama-sama statin, teman-teman. Bedanya adalah daya ikat terhadap LDL. Kemampuan membuang LDL-nya. Kalau pasien dengan faktor resiko rendah atau ringan, dia boleh pakai yang low intensitas. Dia hanya bisa menurunkan LDL kurang dari 30%. Kalau dia yang moderate, ini untuk yang resiko sedang atau tinggi. Tapi kalau sangat tinggi, itu masuknya yang high intensitas. Karena dia bisa menurunkan lebih dari 50%. Nah, harus kan dia hafal obatnya? Iya, sedosisnya. Cara ngapainnya gini aja. Kalau yang low intensity, biasanya hanya simfastatin 10 mg. Kalau yang moderate intensity, dia adalah simfast 20 mg. Di sini pakai ator, pakai rosu. Di sini pakai ator, pakai rosu. Ngapainnya gini? Ator, A ini ya, kayak huruf 4 ya. Oh, berarti 40. 40 sampai 80 mg. Nanti rosunya berapa? Setengahnya berapa tuh? 20 sampai 40 mg. Di bawah ke sini tinggal dibagi 1 per 4. Ator, 1 per 4 yang 40 berapa? 10. Seperempat yang 80 berapa? 20 mg. Rosu, seperempat yang 20 berapa? 5. Seperempat yang 40 berapa? 10 mg. Udah, cuma ini aja obat yang sering dipakai. Gitu ya. Jadi, mau nggak mau dia hafalin dosisnya. Karena sering dikecoh bagian perdosisan. Oke. Nah, terus ini tadi yang aku bilang ya. Kalau kita pakai statin itu butuh apa sih? Penurun kolesterol LDL. Kalau dia valvasi dia nggak membaik, boleh dikasih vibrat ya. Terutama yang penofibrat. Tapi kalau TG-nya tinggi banget, sampai 500, yaudah. Kasih aja penofibrat langsung. Nggak usah kasih statin. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit sindroma metabolik. Intinya dia adalah gangguan ya. Istilahnya kayak tornado bagian metabolik. Semua penyakit metabolik jadi satu. Mau hipertensi, mau glukosa darah atau DM, mau dislipidemia, mau obes, semua jadi satu. Kalau kriteria ini, tiga atau lebih terpenuhi, maksudnya sindroma metabolik. Diperhatikan hipertensi patokannya sekian ya. GDS nggak dipakai, pakainya GDP. Terus lingkar tinggangnya yang ini ya, yang merah. Kalau yang ini buat bule, ntar kegedean gitu ya. Kalau Indonesia pakai yang merah ini. Oke. Tiga atau lebih sudah masuk ke sindroma metabolik. Nah, ini adalah materi dewasa yang terakhir. Habis ini kita masuk ke yang anak. Nah, kita masuk ke diabetes insipidus dan SIADH. Kalau diabetes insipidus itu adalah beser, teman-teman ya. Dia beser. Pipisnya banyak. Kalau SIADH, dia adalah tidak bisa pipis. Karena apa? Karena kalau diabetes insipidus sama SIADH, dia gangguannya di antidiuretik hormon. Bagian mana sih ini? Bagian neurohipofisis atau hipofisis posterior. Kalau yang diabetes insipidus, dia malah kekurangan ADH. Kenapa? Antidiuretik. Dia antipipis. Nah, kalau dia kurang ya, pipisnya nggak ada yang mengantisipasi. Dia pipis. Terus ya, polidipsi sampai berliter-liter sehari. Kalau SIADH, dia kelebihan ADH. Semuanya disimpan dalam tubuh. Akhirnya apa? Ya, bengkak pasiennya. Gitu. Oke. Nah, nanti buat yang diabetes insipidus ini dibedakan jadi dua. Ada yang sentral sama yang neprogenik. Bedanya apa? Kalau yang sentral, kesalahannya adalah di neurohipofisisnya. ADH-nya tidak ada. Tapi kalau yang neprogenik, itu kesalahannya di ginjal. Kok kenapa di ginjal? Karena reseptor dari ADH adalah di arteriol ginjal. Ke arteriol ginjal fungsinya untuk pasokonstriksi. Biar darahnya nggak banyak yang difiltrasi. Nah, ketika ADH-nya ada, tapi ginjalnya konslet, yaudah semua darahnya akan keluar. ADH-nya nggak akan bisa menempati reseptor. Nah, bedanya gimana nih antara sentral sama neprogenik? Kita cek pakai namanya water deprivation test, ya. Jadi, disuruh puasa dulu sampai dehydrasi, sampai berat-beratnya turun dua persen, atau kita cek osmolaritas plasmanya jadi meningkat. Jadi, kalau kita puasa nih, kita puasa Ramadan atau Senin Kamis itu kan, biasanya kita jadi jarang tipis, karena kan kita merestriksi cairan dalam tubuh. Nah, disitu ketika kita puasa, itu plasma kita jadi kental, teman-teman ya. Darahnya dikental, maksudku. Karena plasmanya berkurang, kita nggak dapat asuman minum. Akhirnya kandungan sel-sel sama plasmanya berbanding terbalik. Plasmanya turun, makanya osmotasnya dia naik. Nah, kalau udah ada tanda BB turun, ataupun cek osmotas darahnya dia udah kental, maka baru kita cek pasien suruh pipis, oke? Nah, kalau yang kita cek di bagian diabetes insipidus, dia adalah osmolaritas urin. Ingat, urin bukan darah. Kalau DM, kita cek darahnya. Nah, dok, di sini ada darah, ini untuk ngecek. Siap nggak sih pasien ngecek urinnya? Kalau dia udah kental, tandanya dia udah dehidrasi. Oh, berarti baru kita suruh pipis, kita cek osmolaritas urinnya. Normalnya, pasien dengan diabetes insipidus, atau misalnya nih, pasien dipuasakan, itu harusnya pipisnya pekat. Kalau kalian misalnya ya, lagi puasa, kalau kalian tengok pipis sekalian, itu pastinya warnanya keruh, pekat gitu. Nah, kenapa? Karena plasmanya dikit, kita mengantisipasi dehidrasi. Jadi, berarti kalau orang tersebut disuruh pipis, dia jadi kental nih urinnya, lebih dari 300. Oh, berarti dia normal. Tapi kalau misalnya dia ada gejala apa namanya? Gejala pipis banyak, dicek, water deprivation kan, ternyata dia kental. Berarti dia adalah psikogenik polidipsi. Adanya gangguan minum yang banyak, sehingga dia sering pipis. Nah, pas dicek abnormalitasnya, dia biasa. Dia nggak akan encer, dia tetap akan kental. Oh, berarti dia adalah gangguan psikiatri. Tapi, kalau di water deprivation ternyata kok urinnya nggak kental, urinnya encer, benih. Berarti dia tegak DI. Nah, bedanya gimana antara dia sentral sama perifer? Kita kasih vasopresin, atau kita kasih ADH, atau kita kasih desmopresin. Nah, ini nih mereka vasopresin, ADH, desmopresin itu sama. Kita cek. Kalau diabetes insipidus yang sentral, dia dikasih desmopresin, harusnya dia ngangkat nih ya. Dia jadi kental. Oh, kalau dia dikasih ADH jadi kental, ya bener. Dia sentral. Berarti dia adalah kurangnya ADH. Tapi, dikasih ADH kok dia nggak meningkat? Oh, berarti dia masalahnya bukan ada yang kurang. Tapi, ginjalnya. Gitu, ada yang bingung? Gitu. Ada yang bingung nggak, teman-teman? Beda yang dia sentral sama perifer atau nevrogen. Intinya, kalau dia yang sentral, itu ketika dia sebelum di vasopresin, dia itu turun. Pas di vasopresin, dia akan naik. Tapi, kalau dia yang perifer, itu ya, sebelum di vasopresin, dia turun. Setelah di vasopresin, dia tetap turun. Itu namanya yang perifer atau yang nevrogen. Paham nggak? Atau masih bingung? Ya, teman-teman. Paham atau bingung? Oke. Aku pelan-pelan ya. Tenggara-kelanku mulai serak. Gini deh, gini, gini, gini. Gimana ya, jelasinnya gini. Aku, aku beher. Aku kebanyakan pipis, gitu kan ya. Aku periksa nih ke dokter, ya. Aku periksa ke dokter. Aku bilang, dok, saya sehari pipis 5 liter. Terus pipis 10 liter. Oke, dokternya curiga nih. Kamu beneran pipis banyak karena kamu BI atau karena kamu gangguan minum, gitu kan. Akhirnya aku disuruh puasa nih. Sampai berat badanku turun atau sampai beratanku kental. Oke. Kalau aku puasa, itu kan berarti pipisku pasti juga akan pekat, kan. Kalian ngelir aja deh, kalau kalian puasa kan pasti pipisnya jadi pekat. Jadi kuning keruh. Oke. Nah, kalau udah tuh, kalau udah kayak gitu, berarti kan dia harusnya kayak gitu kalau kita normal. Nah, ketika pasien nih dateng, keluhannya sering kencing, gitu-gitu. Terus dia dicek tuh deprivation-nya. Dicek, ternyata dia jadi kental. Oh, berarti dia harusnya bener nih, dia sesuai. Oh, berarti dia adalah gangguan minum. Dia bisa pipisnya banyak karena sebelumnya pasiennya mungkin nih, minumnya banyak juga. Berarti dia bukan diabetes insipidus. Oke, tinggalkan. Tapi, kalau dicek water deprivation ya, harusnya kan dia itu kan kalau dipuasakan, tapi dia jadi encer atau no increase nih ya, di bawah 300. Ini dia no increase, gitu. Oh, berarti dia fix diabetes insipidus. Ada gangguan ADH ataupun gangguan di bagian ginjal. Kita masih belum tahu. Nah, untuk membedakannya, kita ngasih ADH atau kita ngasih vasopressin. Ini sama aja, ini nama lain. Kalau dia dikasih ADH, pipisnya jadi kental, berarti dia memang kurang ADH. Tapi kalau dikasih ADH, dia jadi enggak kental, berarti gangguannya di ginjalnya. Gitu. Masih bingung kah? Harus pakai cara apa lagi ya? Oke, gitu ya. Alhamdulillah kalau jelas. Oke. Gitu. Coba kita sambil belajar soal nih. Nomor 16 nih. Diagnosis pasien apa? Apa nih? Lihat, dia BAK sering selama 6 minggu. Terus, dia merasa haus, lemas. Kemudian, dia tes fisik kan. Di waktu dia pre-patient test, serumnya tuh sekian. Oke, udah kental. Abis itu kita cek urinnya. Ingat, kalau kita bahas diabetes, kita enggak usah enggak gas serum. Kita enggak gas urinnya. Ternyata urinnya 145. Kok encer? Kok kurang dari 300? Encer dong. Normalnya kan kalau pasien dipuasakan, ya dia jadi kental, pipisnya jadi pekat. Kok dia jadi encer? Oh, berarti dia adalah DI. Tegak diabetes. Yang mana? Kita cek pakai desmopresin. Pakai ADH. Ternyata jadi 300. Apa ini diagnosisnya? Ayo, apa ini? Oke. Sip. Yang sentral. Gitu ya. Jadi, kalau kita bahas diabetes insipidus, enggak usah lihat serumnya. Kita lihat urinnya aja. Serum hanya menunjukkan bahwa pasien sudah siap di cek urinnya. Ya, sudah dehidrasi nih. Sudah, kita cek urinnya. Loh, kok urinnya kurang dari 300? Patokan 300 ya. Kok jadi encer? Harusnya kan dia pekat. Oh, berarti dia memang diabetes insipidus. Tapi pas kita cek urin pakai ADH, pakai desmopresin, oh, naik. Oh, berarti memang dia kurang ADH. Berarti yang sentral. Gampang ya kalau disoal ya. Oke, nomor 17. Diagnosis pasien tersebut yang tepat. Apa tuh? Habis ini kita anak aku itu, aku rangkumin aja. Kalau baca PPT ntar itu. Terlalu banyak. Apa ini teman-teman? Diagnosisnya? Coba dilihat nih. Pasiennya jarang berlah raga. Dietnya enggak diperhatikan. Tensinya sekian. Berat badannya sekian. HDL-nya sekian. TG-nya sekian. LDL-nya sekian. GDP-nya sekian. Kayak serangan fajar tuh pasiennya. Semua penyakit. Metaboliknya ada. Udah DM, hipertensi, dislipid, gemuk. Oke, sip ya. Sindroma metabolik. Sekarang udah ada tiga tuh ya. Bahkan sekarang empat tuh ya. Nomor 8. Nah, ini kita kira diagnosisnya apa dulu? Diet tipe yang mana? Dislipid yang resiko mana? Laki-laki 45 tahun mempunyai diwaya diabetes serangan jantung dua tahun yang lalu. Udah ini mah langsung ya. Terus pasiennya yakin berat. Berat aja. cek lagi. HDL-nya turun. Ada DM. Ada jantung. Oke, sangat berat ya. Ingat, kalau DM aja nggak ada faktor resiko lain maksudnya berat. Tapi lihat, udah usianya sesuai nih ya. Lebih dari 45. Satu faktor resiko. Kedua, HDL-nya rendah ya. Kurang dari 40. Kalau cowok, kalau cewek, dia kurang dari 50. Dua, kemudian dia ada PJK juga. Tiga. Apakah dia merokok? Di sini nggak disebutkan. Terus, dia hipertensi? Nggak. Nggak. Tapi dia udah DM dengan tiga faktor resiko. Maksudnya adalah dislipid. Sangat tinggi. Nah, tadi kalau sangat tinggi atau perisipir atau sangat berat nih, terapinya pakai yang mana? Satin yang mana nih? Yang low intensitas, moderate intensitas, atau high intensity. Dan targetnya berapa? High. Oke. Terapinya targetnya high. Targetnya berapa LDL-nya? Tadi aku nyebutin. Lebih dari 50%. Jadi kalau yang low intensitas, dia kurang dari 30. Kalau moderate, dia 30 sampai 50. kalau yang high, dia lebih dari 50. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pediatri. Yuk, semangat ya. Tepetit.